Anak kembali di Metro Siang, pemirsa pemberangkatan tim kemanusiaan Freedom Flotilla menebus Gaza masih menunggu pergantian bendera kapal. Sementara itu aksi demo dukungan untuk keberangkatan Freedom Flotilla menebus Gaza masih terus dilakukan. Sejumlah warga di Istanbul, Turki pada Sabtu waktu setempat menggelar protes menuntut gencatan senjata dan pengiriman bantuan tanpa hambatan ke jalur Gaza ketika perang antara Hamas dan Israel berkecamuk. Aksi protes ini berlangsung setelah tiga armada kapal yang berencana berangkat menuju Gaza dengan bantuan kemanusiaan dari Turki dicegah berlayar oleh otoritas Gini Biso yang menurunkan bendera negara mereka dari dua kapal tersebut. Terima kasih telah menonton! Dan menurut penuturan dari koalisi bahwa Gini Biso ini seperti mempersulit proses perizinan kapal Freedom Flotilla dengan menanyakan pertanyaan yang tidak biasa. Misalnya pertanyaan terkait tujuan, kemudian kemungkinan kunjungan pelabuhan tambahan, manifest kargo, serta perkiraan tanggal dan waktu kedatangan. Ya padahal biasanya otoritas penanda nasional ini hanya memenikan keselamatan dan juga standar terkait pada kapal yang membawa bendera Gini Biso tersebut. Nah pada konferensi pers di Istanbul ada sekitar 280 sukarelawan, aktivis, pengacara dan dokter dari puluhan negara yang bergabung dalam misi ini dan juga salah satunya ada dari jurnalis Metro TV Indonesia yakni Desi Fitriani. Dan untuk mengetahui perkembangan persiapan keberangkatan tim relawan dari berbagai negara yang telah berkumpul di Turki ini, kita langsung sapa jurnalis senior Desi Fitriani. Desi, apakah sudah ada kepastian akhirnya kapan Freedom Flotilla ini akan berangkat? Yang terakhir tanggal 28 ataupun pada hari ini ternyata masih ditunda karena memang permasalahan masalah bendera artinya bahwa Israel selalu mencari celah untuk tidak memberangkatkan atau tidak memberikan izin pemberangkatan kapal tim Freedom Flotilla. Dan terakhir setelah mereka melakukan inspeksi pemuatan kapal dan juga barang-barang yang akan dibawa 5.500 ton bantuan kemanusiaan berupa makanan dan juga obat-obatan. Kali ini Israel pada saat pemeriksaan tidak menemukan sesuatu apapun. Hari ini Israel kemudian menyatakan pasalah bendera dan dia menekan kepada Republik Guinea-Bissau untuk menarik bendera yang digunakan dalam kapal yang telah akan dipakai dalam kapal kargo Vindan dan juga kapal Akdenis dengan kapal penumpang dengan kapasitas sekitar 800-1000 orang. Dan dengan penarikan bendera ataupun tekanan dari Israel kepada negeri Republik Guinea-Bissau tersebut dari Afrika Barat artinya bahwa tidak lagi bisa menggunakan bendera negara tersebut. Nah saat ini dibutuhkan waktu sekitar 10-15 hari untuk bisa menemukan atau mendapatkan bendera dari negara mana yang bersedia. Karena memang sebenarnya penunjukkan dari bendera Republik Guinea-Bissau itu adalah ketika IHH sebagai lembaga kemanusiaan terbesar di Turki ini mencoba menanyakan kepada beberapa negara dan mereka menyatakan bahwa akhirnya hanya Republik Guinea-Bissau yang bersedia dipakai benderanya dalam pelayaran dari sekitar 40 negara dengan sekitar 1.100 orang dengan menggunakan kapal dari Istanbul menuju ke Gaza, Iqbal. Ya baik Desi kita harapkan ada upaya yang bisa mempercepat, memperlancar keberangkatan dari kapal Freedom Flotilla terutama ini karena membawa bantuan juga ya untuk masyarakat di Gaza. Terima kasih Desi Fitriani atas laporan Anda langsung dari Istanbul, Turki. Terima kasih telah menonton!